Kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar ketangkanya dalam persidangan ini Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya nanti kami bahas itu. Empat ya, empat Menteri ya. Empat Menteri Yang Mulia, betul. Baik, Pak Todung dulu ya tadi. Ya, kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi Yang Mulia sudah menyampaikan itu. Buat kami kena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli. Buat kami itu penting. Jadi kami sebetulnya mendukung usul dari pemohon satu. Hal-hal yang berkaitan dengan Bansos. Kekaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama. Tapi karena sudah diajukan oleh pemohon satu, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon satu. Demikian juga dengan usulan pemohon satu untuk Menteri Sosial. Paling tidak dua kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital. Dan kami mohon perkenaan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Nah satu lagi. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu. Nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Yang mulia, semuanya nanti akan menserahkan kepada keputusan yang mulia. Tapi sehubungan dengan permohonan daripada pemohon satu untuk memanggil dari pihak Menteri dan sebagainya. Kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan perkara ini bukan perkara pengajuan norma. Tapi ini adalah satu sengketa di mana menurut kami adalah berlaku asas aktori in kubit probatio. Bahwa barang siapa yang membuktikan haknya maka dia berbentuk keputusan daripada penggugat, pemohon. Maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada pemintri tersebut untuk perkara ini. Saya menyampaikan sedikit apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu. Ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan bansos itu adalah dari APBN. Dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu. Nah oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bansos yang sampai Rp495 triliun. Ya mungkin cukup Pak Madir, nanti kami pertimbangkan semua itu. Karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartis ya, adversarial. Jadi ketika mahkamah harus memanggil, membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keperpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli, nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keperpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat mustadhakim. Ya nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan. Sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah.